Pesawat waktu itu udah, oh Oh iya loh 5, 4 Kita langsung langsung ke dalam patch yang ketujuh Yaitu di E-Rangle Apakah akan ada kejutan lagi untuk di E-Rangle Atau tetap kita akan melihat LG Defy Dengan sponsor baru mereka Bisa LG senang melihat ini Logonya nongol terus LG senang sekali melihatnya Tidak sia-sia kok invest Ya balik Pesawat Pesawat kayak gini Tebakan gue sih ke Yasnaya Iya Kalau pesawat kayak gini Aku pengen ke Kameski Kameski Zonanya gak pernah di Kameski, gak pernah di Sargita Gue pengennya ke pulau Itu dua tempat yang gak pernah Gue pengennya ke pulau yang itu Bawanya SEP Ada ke pulau kecil tuh Itu jarang banget Ada sesuatu Eh masih ada gak sih sesuatu disana Enggak ada Enggak ada ya Bentar siapa berantem di Pochiki Enggak gue isem Di Day Trade berantem dengan Enggak, mereka gak berantem Mereka sama-sama turun di Pochiki Tapi yaudah bagi-bagi aja Tapi Enggak tau deh klo sudah masuk ke Trainerville terakhir Kalo kemarin ya Kemarin ya mereka akhirnya berantem Tapi di Trainerville pertama yang enggak Nyatanya aja bagi-bagi aja Akur Enggak, yaudah temakan-temakan juga sih Verox Medisi Kisports Aduhhh Ries Loh le-lo le-lo le-lo.. Cerberus Tegak tersebut. Aku pengen Zarki sama Kamiski ya. Cuma kayaknya susah banget. Susah, susah. Gak ada masalah sih, di Milta ini juga enak. Gua tetel... Eh kalo gua gak suka loh di Milta. Milta, Milta Power gua anti banget turun. Tapi lu liat, LZ Define dimana sekarang. Enak banget lagi. Selalu di tengah-tengah. Oh iya paham tusun. Tapi bener deh, gua gua gak suka banget turun di Milta sama Milta Power. Area sana gua beci banget. Gak tau kenapa gua tiap kali turun disana pasti tusun. Wajib tusun. Pasti tusun. Gua sampe kayak bilang, gua gak mau turun disana lagi seenak apapun. Langsung dihajar oleh Jun. Ditunggu, naik ke mobil, langsung knock down. Dan knock out. Bye bye. Dadah. Mau coba-coba jadi curanmor dia. Tau gak sih kenapa Laris di Milta sekarang? Kenapa? Dropnya bagus sekarang. Kedua itu jalurnya sih. Jalurnya? Jalur kendaraannya tuh enak banget. Bisa kesomil kalau mau berlindung. Bisa... Mobil-mobil itu bisa lewatnya cepet juga kemana-mana. Sama dekat-dekat tempatan. Iya sih. Tapi... Gak, gua tetep gak mau sebagus apapun tempatnya gua gak mau turun disana. Karena setiap kayak jaminan gua tusun banget. Sebentar, liat gear settingnya dong. Zoe seleratas doang untuk keyboardnya. Headsetnya seperti biasa ya, HyperX. Mouse-nya Zoe, DPI-nya 400. Gila, DPI-nya 400 loh. Ada yang DPI-nya 500. 400 lah paling cocok tuh. Kemarin ada yang 500. Siapa ya? Kalo gak salah ada di Fury ya kalo gak salah. Ada yang pake 500. Tapi kalau menurut gua, kalau untuk mouse gaming, untuk FPS, memang monitor bagusnya pake Zoe. Ini pendapat gua pribadi ya. Oke oke. Kalau monitor bagusnya pake Zoe. Kenapa? Zoe ya 144. Kenapa 144? Karena ada 240 sekarang. Iya tapi PUBG sama itu. Bisa lah. Bisa. Oh berarti gua yang norak berarti. Pokoknya monitor BenQ. BenQ, Zoe. Terus kalo mouse, gua prefer Zoe. Kalo untuk FPS. Kayak lebih smooth aja gitu. Tarikannya semua. Tapi kabel. Iya kabel. Apa-apa. Apa-apa. Makanya pake Pro X. Iya kak? Iya. Tunggu Logitech. Adegan wireless. Koher, koher. Koher. Dan dari Fury. Uh. B-A-E ya. Udah hilang satu. Joksi. Dua orang sudah hilang. Dan pembukaan yang sangat manis. Untuk Irengel kita melihat bahwa under ya. Di bawah dari 5 menit sudah ada dua korban yang kembali ke lobby. Ya dan seperti biasa sudah ada redeem code yang ada di pojok kanan atas layar kalian. Betul. Bisa langsung dicatat, bisa langsung di redeem. Buat kalian yang merasa jarinya cepet banget nih ngechat-ngechat gebeten kalian. Yang rajin nge-spam chat gebeten. Atau yang cepet banget tuh gesit banget tuh kan jadi keyboard warrior. Mending gunakan yang lebih bermanfaat. Contohnya redeem code. Betul. Mereka kalian kemajotin. Mending kalian nge-redim aja. Is Haisaki disini. Ape Star dari Cerberus. Mending banget. Silau. Terang. Gak kayak Rido. Kayak orang kena tilang. Ini bagus nih. Cahayanya bagus nih. Bagus cahayanya. Rido kayak kena orang tilang. Mana patahnya celong lagi. Eh yang Mipan Zuzu. Itu Nando. Oh Nando. Td dimana ya? Td terakhir Ritepe ya? Gak. Udah keluar kan? Udah udah keluar. Pokoknya antara dua ini nih. Apa 365 ya? Kayaknya 365 deh. Bisa jadi. Pokoknya antara tiga itu ada Td kok. Td masih ada. Itu Nando tadi. Orangnya konfirmasi langsung. Konfirmasi. Oh. Oh dia bilang kayaknya. Gak 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 itu bukan aku. Sorry. Protes dia. Rido protes gak? Gak gak kalau Rido. Ada mukanya Rido. Gak Rido protes gak dikita ledekin. Gak lah. Cepain mau protes. Oke dan kalian juga bisa ikut big dub challenge. Disini kalian boleh liat. Gila si unicorn. Gila gila. Gila gila. Kalo sampe unicorn. Lu big dub ya. Terus unicorn bisa menang. Lupa itu. 77 kalau 6% lu. Nambah aja. Buset. Duh itu mantep itu. Go bad sekarang. Go bad sekarang. Kayaknya hanya ini deh deh. Maha kuasa yang bisa unicorn. Bisa nomor satu. Gimana caranya? Gapapa gak apa-apa gak apa-apa. Sekanya kita. Berusaha dulu. Bentar bentar. Dia main. Udah 2 hari. Buatnya masih 3 lah. Mainnya masih 3. Masih 3 lah pokoknya. Kita orang positif punya mas bapak. Bapak. Kita orang positif punya. Pochity pipes gitu. Gak bisa bisa. Yop. Kalo di rata-rata ya. Kayak LG Defense 72. Kami sangat 72. Kita bagi 1 hari 4. Mereka mendapatkan 6. 72 bagi 6. Rata-rata poinnya berarti di angka 12-an. Gak Om Bawak. Masih bisa Om Bawak. Kalo kalimat e-sports yang wajib itu. Satu game 12-an. Gak gak. Kalo kalimat e-sports yang wajib di ucapkan adalah. Yop bisa yop. Itu menghibur diri guys Ya bisa yuk Oke, nanti pakai di area pochinki sudah cukup agak panas sedikit nih kan Ternyata udah ada yang selek-selekan ya antar tetangga Iya, gapapa sih Ini kayak yang gue bilang tadi juga di awal-awal kan Mereka bakal bagi wilayah juga sementara Ini tuh lihat ada satu buah motor terbang dari temannya Atraksi sedikit gapapa Yang penting keren dulu Iya, di eksi juga di bagian dalam kopal Dan ini bakal ditabrak sama Fury Tapi mereka bisa kabur juga sih Last damage lebih bagus Oke, mereka bakal kabur mereka gak mau kontes terlalu lama juga Sementara DXG ternyata ingin mendapatkan poin lebih flanking Sementara Genfoss bisa mendapatkan satu buah knockout atas Angel Alliance Iya, betul sekali Dan dari DXG juga sudah kehilangan satu membernya Menjadi tiga orang saja Tapi ternyata dari Fury juga Ya udah, udah ngambil satu Ya udah, kita pergi aja deh Udah cukup, udah cukup Eh tadi tuh bukan ya Bukan, bukan dia yang ngambil Iya, dan di area Mansion sih deh Nggak bakal dikasih lepas juga Bakal ditembakin secara langsung Dan Fury Bye-bye Ya, ini masih early game buat Fury Ya, masih early game Bakal sayang banget kalau mereka harus knockdown satu Masih santai-santai, gitu Santai-santai aja seperti LG Divine contohnya kan Anteng kayak di shelter, nangkring kan dari Fury juga Ya udahlah gak mau terlalu nge-push Kalau gak bisa engage, ya udah kita bubur ke... Tadi kemana? Prison Ke prison Ke prison Ke prison Iya, ke prison Iya, standard Itu lagu jembatan loh Jembatan lah, mau dimana lagi Donatos Nggak donat-donat banget sih Oh, from the future masih aman di tempat yang mereka sekarang Enak sih, from the future ini enak Enak, enak, enak Sepi banget dan jarak mereka antar ke day threat juga Nggak bakal keliatan sama sekali LG Divine disini yang menurut gue agak-agak bahaya Iya, kalau misalkan mereka gak bisa ngambil spot tengah Ataupun spot yang kosong Itu zona berikutnya bakalan dihadang sama banyak banget team yang mulai coba-coba masuk ke zona berikutnya Iya, tapi dari LG Divine kayaknya dengan dua kali WWCD mereka bakal lebih pd banget sekarang Udah-udah kebus moralnya Iya, moralnya udah mentok lah, notok lah Iya, udah mentok Gue udah di atas, WWCD empat kali, poin kill gue banyak Sabat, apa, back-to-back WWCD Aduh, Victim Rise ada di bagian tengah bakal kesatnya Aduh Oleh para pemain dari Sharper Ada Mas Pak Sonus juga Wow, posisi yang buruk dari Victim Rise dan sudah tumbang satu Genfoss ter-knockdown Akankah ada misi penyelamatan oleh teman-teman yang lain Kamal juga akan menabrak Tapi Genfoss tidak sempat untuk diselamatkan Dan Kamal sekali ini akan mencari siapa yang nembakin teman dia tadi Betul sekali, tapi dari Victim juga harus berhati-hati nih Karena ada team Sharper Esports sendiri juga sudah turun kalau mereka backup Tapi ternyata satu orang sudah ditukar oleh Kamal disini Yes Tiga lawan tiga Chimboi posisinya agak-agak cukup jauh ya Kalau misalnya dilihat-lihat Tapi bong sudah dilemparkan oleh Sharper Esports Tapi masih bisa selamat Satu orang lagi ter-knock oleh Chibirin disini yang Mungkin sebentar lagi akan diamankan Tersisa satu orang yang bertengker di dalam kompon sana Dihujani dengan Polo Tapi itu masih berkenaan Dan Kapos ini juga sudah cukup sekarat Karena ada tembakan dari Kim Shifa dari arah high ground Yang akan coba sebentar lagi turun Di granat gantung di bagian dalam Terperangkap dua pemain langsung Sharper dalam bahaya Dan langsung dispray Dari arah luar Victim Rise Berhasil untuk mengeliminasi lawan mereka Memulangkan Sharper sebagai tim pertama juga Akhirnya 5 poin kill Langsung diamankan oleh Victim Rise Mantap sekali ya Meskipun harus kehilangan Genfossnya Tapi gapapa 5 poin kill itu sudah jadi angin segar di early buat mereka Sengaja buat boost moral, boost moral, boost moral Senang sekali gue membaca itu Boost moral, boost moral Moral, boost LG Define Disini akan bertemu Oh dia ngambil spot yang sama dengan From the Future Dan mereka pun sebelahan Pola pikiran agak-agak sama ya Agak sama ya Di Erangel ini ya Dan mereka benar-benar cari posisi yang seenak mungkin Sesepi mungkin Mereka main safe Ya sangat-sangat main safe sekali Kalau kita lihat berbeda banget dengan Victim Rise Yang tadi harus kedatangan tamu juga Dan ini ya Dari LG Define sebenarnya posisi mereka ada di bagian bawah Jadi From the Future sedikit lebih aman sebenarnya untuk mereka Karena kayak ada dua penjagaan ya kali ini Ada dari From the Future dan juga dari LG Define Betul sekali Kalaupun ada musuh misalnya yang mau datang itu pasti bakal ditembakin oleh tujuh pemain secara langsung Betul betul Lihat unicorn-nya mau masuk aja susah tuh unicorn Susah, susah banget, susah banget Cerberus juga gak mungkin ninggalin kompon dia sih kalau misalnya gue rasa ya Karena area mereka sebenarnya cenderung lebih dekat ke zona Dan kita akan lihat disini Ferox yang tadinya bersebelahan dengan tim Magic Esports akan sedikit bersinggungan dengan tim Victim yang tersisa tiga orang saja Ya tapi Victim dengan balik lagi sih Dengan adanya adrenalin yang sudah mereka dapatkan tadi mereka akan lebih teruji ya Untuk segi tembak menembak Kalau kita balikkan mungkin dengan tim lain yang langsung mendapatkan kompon yang langsung stay di bagian dalam dan zonanya ke bagian kiri sedikit dan mengamankan untuk From the Future bersama dengan LG Define lagi Lagi, lagi Sumpah Victim race-nya mau ke kanan gak? Jadi belok kiri Oke let's go mereka bakal tabrakan juga dengan Ferox Wow Ini Victim menurut gue kalau misalnya masuk zona asal bisa ngelewatin tim Ferox ini bakalan aman banget Tapi tidak dengan di sayap kanan Sayap kanan ini rame banget Ini bakalan jadi perang yang lumayan panas Karena LG Define juga sudah melihat ada beberapa pergerakan langsung saja melontarkan beberapa Fury Disini sudah melihat ada pergerakan dari Battle Arena Tapi dilepas begitu saja karena dia gak punya backup yang cukup Tapi teman-teman yang lain akan mencoba menghadang Muri Ram Iya Muri Ram Oh Insectual Rampdown satu inside Nice headshot tadi Namput di kampung ke ujus ini juga gak bisa memberikan backup lebih karena posisi mereka juga cukup sekarat Hanya tersisa Ronon yang full health dan gak bisa berbuat banyak karena posisi satu dengan yang lain ini sangat-sangat jauh Ya mobilnya udah berasa masih dipakai juga kita pecah harus turun ke bagian bawah sebentar Awas meledak awas meledak Ronon disini berhasil mendapatkan God Niau tapi yang harusnya God Niau masih bisa diselamatkan Ronon disini akan mencoba mencari posisi yang lebih enak tapi masih ditempatkan oleh Buri Ram gak akan dilepas begitu saja nih Om Roro Farting sudah dilakukan akan coba jemput Ronon terlebih dahulu Yiki Kamu Koukou Oh enggak Fruit di depan sana Tidak berasap kelari Ini bakal meledak nanti Masih selamat, masih selamat, masih selamat, masih selamat Wah Bentar, ini kenapa mau masuk rumahnya LG Define Tadi, tadi dia mau masuk Assalamualaikum Gak boleh masuk Iya, 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 butuh, 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 pergi lagi Iya, dari Battle Arena Alice ternyata Dari bagian luar juga mendapatkan satu poin kill dari LG Define Dan ada Jun Sudah mengecek satu poin kill Dan, ya, kerana yang tidak hati menai siapa pun juga Lutun sekali Dan dari Battle Arena juga Gak terlalu mau main agresif ya Jadi mereka cuma set up aja, lempar sedikit ala kadarnya Untuk mengeco vision mereka, abis itu dia tarik mundur Dan dari Angel Alliance disini Menyebar menjadi tiga mata arah angin Yang menurut gue ini terlalu lebar Gue terlalu lebar, terutama mereka kan posisinya di open field ya Ya, sebenarnya yang aku penasaran ya Nanti, kayak, misalnya Victim Rise berhasil menang lawan Ferox Itu masih balik di bagian utara Dan kita gak melihat kayak ada kill fit lagi yang terjadi Berarti kayak, mereka masih menghindar dulu sekarang Atau mungkin ada space yang bisa dimainin disana Atau mungkin mereka ngambil altar sedikit Jadi di lewatin Iya, mereka bisa ngelewatin juga Tapi bisa jadi nanti ketemunya sama Cerberus Atau malah terjepit antara Ferox sama Cerberus Iya Nah, kita masih menunggu untuk hasil tersebut Dan dimana itu benar Wah, muternya jauh Interrise muter cukup jauh sekali Dan ini sebenarnya cukup oke sih, cukup aman Cuma kalau kita lihat juga positioning dari Kamal, Kamal, Kamal sih yang ini Kamal sih ini terjun Aduh, lihatlah Wah bener-bener ya LG Divine Tawang Zona Tadi, good newsnya adalah From the Future Aman juga Aman juga, karena sebelahan persis Masih ada empat loh From the Future Masih, masih utuh Masih utuh Masih utuh Masih utuh Masih bertahan ternyata Eh sebentar Masih ada lawan sebagai pihak ketiga tadi Cerberus Bisa memberikan knockdown dua pemain sekaligus Tapi tampaknya akan bisa direvive juga Karena mereka berada di dalam kompaun FTF juga survive ini dia Victim Rise Akhirnya memilih untuk langsung menabrak jantung pertahanan dari Circle Tapi begitu banyak peluru juga sudah dilepaskan Kemana kah mereka akan berlambu Cibirit, Ciboy Mereka split out at mobilnya sambil guling juga Tapi masih bisa selamat Masih bisa selamat dan burin Di sini juga posisinya sudah cukup terjepit Ciboy ternyata diam-diam Masih bisa menghantap Tim LG Define tapi harus ditukar Dengan Ciboy di sini Cibirit tersisa sendirian Kapal nggak bisa diselamatkan lagi Meninggalkan Cibirit bener-bener sendirian Dan posisi Cibirit juga sudah Sudah sangat tidak aman Karena dari LG Define sendiri juga Masih tersisa Satu Masih tiga orang malah Tadi satu berhasil untuk diamankan Sama Victim Rise Satunya Tapi kalian Cibirit dengan posisi kompaun yang berbeda oleh LG Define Jadi ya setidaknya dari LG Define juga mereka masih sanggup untuk bertahan Sudah melihat ada pergerakan Cibirit yang dari jendela rumah Cibirit gak punya pilihan lain sih Selain game aja Dan ternyata dari Division X Gaming sudah tereliminasi di posisi keempat Aduh beli atas Dan dilihat oleh Fury Flood di sini Akan coba ditembaki tapi ternyata mobilnya malah memberikan cover lebih Oke Dan satu buah smoke untuk menutupi setidaknya ya Vision dari Fury Agak sedikit membalik kita sebenarnya untuk melundangkan kendaraan Tapi dengan pecah nyaman juga tidak akan bisa dipakai kembali Oleh pemainan Fury Ram Mereka jenis serta di dalam small shake yang sudah didapatkan tadi Dan face keempat akan berakhir Wow face yang sangat-sangat cepat sekali Purple Bot menduel Ada Verox juga yang sudah turun dari arah utara kali ini Mereka akan berjumpa satu sama lain Di bagian dari open field dengan hanya beberapa pohon Ini seru di sini Ini seru di Aduh tapi ganti Ya gak apa-apa Ini juga lumayan Gak terlalu seru sih Karena dari Hydra Gaming juga gak terlalu mau melakukan engage yang gimana-gimana ke arah Cerberus Tapi kalau misalkan kita lihat Dari tim Verox ini posisinya sudah cukup terjepit ya Ternyata dari tim MG ini juga melihat pergerakan dari tim Verox di atas sana Beneran LG Define Masih loh Masih loh Dan ini bagusnya dari LG Define adalah mereka ada di bagian tengah Jadi mereka kemas banget Mereka bakal dijaga Selatannya bakal dijaga sama From the Future Atasnya juga masih dijaga oleh tim yang lain Dan Verox akan bergesekan bersama dengan perempuan Menangkan kalau kita lihat di Smallshake tadi ada satu penggendaraan juga Tidak dapatkan satu lagi, tapi ternyata tidak bisa bertahan karena tiga orang terlalu kuat untuk cibirin Tapi 6 juga bisa di knockdown oleh Pivan Zuzu Dibalaskan oleh saudaranya, saudara se-Indonesia LG Define knockdown 2, tinggal 1 sebenarnya buat LG Define Kalau dilihat-lihat sebenarnya dari LG Define mereka, mereka jauh lebih siap gak sih? Jauh lebih siap sebenarnya Daripada di Regal Iya, iya Tapi untuk Erangel hari ini, mereka bisa hold position mereka sampai sejauh ini Menurut gua udah ada perkembangan dulu Karena kemaren mereka bener-bener gak bisa ngehold Oke Dan Fiorin juga, satu buah smoke yang paskan tadi kembali ya Oleh Ronald Fiorin sih, belum mendapatkan point goal sama sekali Dan Hexagon Hydra Gaming diratakan oleh From The Future Masih si ke-12 tadi dan Fiorin juga akan berduel Kali ini ada pertukaran utility yang sedang terjadi Ronon bertahan di dalam smoke Kamu kau akan melakukan backup pada dari belakang juga Tapi ada balasan, Frank Grenade yang dilepaskan oleh lawan dia Tuh sekali dan tampaknya satu orang dari tim Fury gak terlalu bisa Dengan bisa diselamatkan Sekaligus juga dari tim Fury Dia gak dihujani tembakan terus-menerus oleh tim Cerberus Yuki kamu kau gak bisa bertahan Gak bisa berbuat banyak Tidak bisa berbuat banyak Tidak bisa melanggar ke lobby Tersisa Ronon Sebelian dengan cara yang gak seberapa Dan akhirnya Fury Harus tereliminasi di posisi ke-11 Yes dan Cerberus mereka bakal lari Tidak coba tentu larinya Puter sedikit di bagian depan Ya ada Buriram juga yang sudah melihat Sementerakan From The Future Kali dengan 4 point kill yang disecure oleh mereka Ini membuka ASA Untuk bisa masuk kembali ke papan tengah Masuk kembali untuk mendapatkan perlawanan Ya perlawanan Betul sekali Dan dari High Saki juga harus Iwas di zona Subang disini akan bertemu dengan Buriram God Niaw sudah berhasil di takedown Juga infirm berhasil menakutkan Just Moments Tapi dicuri oleh Ferox Rain Granat loh tapi tadi Purple mode eliminasi Wow Ini terus sudah mulai terjadi perang Disana dan disini The Buriram Esports juga akan menyusul Di posisi ke-9 Tersisa 8 tim dengan 28 orang Di menit ke-21 Sofia666 From The Future Sekali lagi 2 orang Disini akan mendapatkan 1 orang dari tim Cerberus Cerberus benar-benar terpocok Gak bisa berbuat bayang Terisisa 1 orang saja Ray disini juga sudah cukup sekarang Tapi ternyata ada bom yang konek Yang dilemparkan oleh Valax disini Iya dan lihat LG Define Mereka gak bergerak sama sekali Mereka sangat-sangat paham Bagaimana cara untuk bisa Mensecure point demi point Mereka selama masih survive Mereka gak bakal keluar juga dari sana Sementara Ferox Mew melihat rekannya masih berjalan Gak bakal revive secara langsung Tapi masih menunggu untuk rekannya dia Eh eh tentung Kena sendiri Buta sendiri Gak apa-apa Gak liat Gak apa-apa Itu tiangnya update baru kok Tiangnya update baru Biasanya gak gitu Biasanya gak gitu Si follow up dengan tembakan Yang mendapatkan 2 point Langsung knock down Juga dari Sukiya 666 Dan bahkan kali ini Dia bisa mendapatkan 2 point tambahan From the future Hexagon sudah masuk ke dalam compound Dan ini bakal remutan si From the future Betul sekali Tapi setidaknya Sisi baiknya adalah From the future Berhasil mendapatkan 6 point kill Ternyata dari Daytrade Di sini sudah mulai mendobrak Pertahanan dari Tim unicorn Tapi sudah terjadi Pertukaran kill Bahkan Pertukaran knock Di sini Ya battle arena juga berada di bagian luar Sedangkan Miman Susu Untuk FTF Akan harus berjual Untuk mempertahankan lokasi Dia ini lokasi yang bagus banget Buat FTF Dan Subang Langsung tereliminasi Posisi ke 7 Juga yang akhirnya From the future Bisa melaju Dan akan mendapatkan Point kill yang cukup banyak Sekali 22 point Sudah dikumpulkan oleh From the future Ini menjadi Secerca harapan Untuk From the future Untuk masuk kembali Ke papan tengah Setup sudah dilakukan 7 point kill Sudah dikumpulkan oleh mereka Dan ternyata Pertarungan antara Daytrade dan unicorn Sudah mulai pasif Karena Dari Daytrade sendiri juga Oh enggak 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 Daytrade masih lanjut Satu orang the unicorn Ini berhasil Di take down dengan Molotov Ya dan menunggu di bagian luar juga Battle arena masih menantikan Smoke nya untuk padam Terlebih dahulu Lihat setup dari mereka Kembali Lepaskan ke lantai 2 Itu adalah Molotov Mipan masih bertahan juga Di lantai 2 Belum bergerak sama sekali Dibakar Yang kedua kalinya Oh oh Naik atas meja Masih telah kena seharusnya 58 48 Cukup ya 50 ya Lumayan 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 50 HP harus terkuras Dilihat-lihat pedas juga rasanya Iya 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 Daytrade disini masih bertahan dengan 3 orang Sedangkan unicorn yang tadinya sudah berhasil menek down 2 orang dari daytrade malah kembali balik terjepit Ayo lari semua lari semua ke depan Asiiik Asiiik Nah ini nih seru nih Seru 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 LG Defines Wah Awkarin ini ngeteme itu di pinggir kan Jagain LG Defines Daging LG Defines yang masih stay di bagian dalam juga sementara ada smoke set up Sudah dilepaskan oleh FTF agar mereka bisa berlari masuk ke dalam zona Selanjutnya terlihat menunggu kepala Sangat-sangat tipis sekali dan kalian ada satu bawa molotov agar mengusir mundur pemain tersebut Sementara first end juga ternyata senang dipakai oleh dia Nice Stun grenade tadi Betul sekali dan dari XXXX1165 akan coba masuk Membantu teman-temannya Menghadang Di battle arena Satu orang sudah terlihat dan akan terus genok begitu saja sopian Gak bisa berbuat banyak Sedangkan backup dari teman-teman cukup jauh Dan dua orang dari from the future akan melumat satu orang lagi Nerverhor gak bisa berbuat banyak Dan dua orang akan langsung dipulangkan ke lobby oleh from the future Tersisa satu orang saja Dan ternyata gak bisa berbuat banyak Karena terlihat oleh ferox muti Ya nice shot dari from the future Mereka merasa untuk melewati satu buah hambatan sekali lagi Dan kali ini tugas dari mereka adalah membersihkan tim ferox Yang tersisa hanya satu pemain Karena disini satu pemain bisa menjadi batu juga lah Mew Pemain terakhir dari tim ferox Untuk dari Australia juga Betul sekali Harusnya mereka sudah sadar ada tim ferox dari sebelah sisi kanan Dan dua mata sudah diberikan Untuk melihat ke pokok yang ada di depan sana Untuk mencegat pergerakannya sembari Membiarkan Mita Gizu masuk sedikit demi sedikit Hexagon akan membuka jalan Dan ferox berhasil di eliminasi Menambah poin kill untuk tim from the future menjadi sepuluh Tersisa empat tim disini It's time from the future untuk naik ke atas Tapi LG Define dari sisi yang berbeda menjadi batu sandungan dan knockdown Aukarin langsung ternock dan Ridok is out Knock out bahkan Dan dua orang dari from the future Masih merayap Hexagon Ada 360 dari Miipan Zuzu Dia tumbal juga dan pergerakan dari LG Define Hanya diam dan ketika mereka keluar Mereka bisa mendapatkan poin kill atas from the future Betul sekali Karena mereka secara utility juga harusnya dari from the future juga udah gak terlalu banyak Dan mereka gak sempat juga ngeluarin utility Padahal utility itu juga bisa menyelamatkan tiga orang tadi Kalau bisa dibilang Bener dan ini tinggal Hexagon sih Tinggal Hexagon Sedangkan dari Magic Esports masih ada tiga orang Dari Day Threat juga masih ada tiga orang Jadi sedikit berat untuk from the future Tapi sedangnya mereka akan naik ke atas ya Ya sedangnya mereka akan naik ke atas Magic Esports ini akan bertemu dengan Day Threat Di sini Day Threat juga sudah tersisa dua orang saja Satu orang sudah terkenok Molotov sudah dilemparkan Panotika berhasil mendapatkan IMA Sini kenok Demi kenok ditukar oleh tim Magic Esports Dan juga Day Threat Dua orang dari Day Threat ini sudah terkenok Tapi satu masih bisa diselamatkan Ini akan menjadi mimpi burung untuk Day Threat Kalau mereka gak bisa bertahan Iya Dan detek sangat untuk mereka Wah dikejar Terlihat oleh Jun Dikejar LG Define kali ini Mereka tidak menyediakan posisi yang sudah mereka dapatkan Dan Magic Esports akan berhadapan terlebih dahulu Dengan Day Threat sebelum mereka akan berhadapan Dengan LG Define Jadi LG Define Mereka bisa dapetin Minimum-minimum lagi loh Betul sekali dan ternyata sudah ada tempatan True the smoke yang dilencarkan oleh Valax dan berhasil mendapatkan Satu orang Panotika Dan bomnya pun connect Yang dilempar oleh Sulabi Ini nice banget Day Threat benar-benar terjepit Tinggal satu orang saja Dan LG Define di sisi lain Hanya menjadi penonton setia Melihat pertarungan antara Dua belah pihak tim LG berhasil mendapatkan 5 poin kill untuk Tonke Ya dan sudah waktunya untuk LG Define Beraksi Mereka mengamankan bebatuan Dua batu sudah diamanakan Dan Namsi sebagai flanker dari sisi kiri Ini bahaya banget sebenarnya untuk Magic Esports Dan kita melihat Phase ke-8 sebentar lagi akan berakhir Masuk ke dalam phase yang ke-9 atau phase yang terakhir Dan Magic lebih ke arah mereka tertekan Mereka masih stay dekat-dekat blue zone Sedangkan LG Define mereka sudah di bagian tengah dari zona Betul sekali Ini kalau sampai LG Define dapat ceket ketiga kali Ini gak wajar sih mereka yang dimainnya Keren banget sih Keren banget sih Keren banget sih Oke dan Ya dengan memkuasai bagian tengah ya Senter dari zona sekarang jauh lebih enak buat LG Define Mereka tinggal stay aja Mereka tinggal melihat di arah mana kapusnya berada Terutama ketika Namsi sudah bekan bisa kembang vehicle Sebagai tempat perlindungan di arah dari Broken Shake Untuk menambah fortifikasi Betul sekali dan pinternya dari LG Define adalah Malah ketika dari Magic Esports ini bertaruh dengan Daydraft Itu mereka ngambil kesempatan untuk set up Jadi entah siapapun Siapapun yang bakal tersisa Mereka set up duluan Dia gak mau jadi orang ketiga Gitu ya Iya gak mau jadi orang ketiga Dibiarin dulu aja Biarin aja putus dulu Eh Mau curhat lagi nih Enggak Enggak Dari penonton yang jawab lo Relapse Hehehe Dan sudah terlihat LG Define sudah melihat posisi dari Magic Esports Sudah dilihat itu Hehehe Hehehe Satu-satunya Gitu 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 Sudah terjepit Tapi ternyata posisi John juga sudah terlihat Tampaknya hanya satu posisi dari LG Define yang gak terlalu kelihatan Yaitu Levi's Yes Josen sudah terlihat Josen sudah terlihatin Toke Sebentar semua perhatian bakal menunjuk Tidak 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 Josen bangga Logonya nongol lagi Gak sia-sia aku sponsorin Gila Chicken Dinner terus-terusan The LG Define Meski bersempat goyang di hari yang pertama Rezeki sponsor baru Ini Rezeki sponsor baru Irregel Tapi di hari yang kedua Irregel mereka strong Mereka juga kayak Yang tersabar Ternyata yang tersabar Tidak tahu bahwa mereka satu posisi tadi dan ini menjadikan gap points